Kembali di Fakta Nambua, seorang Mbak Bin Kamtipas di Kota Medan punya cara mulia untuk sebarkan kebaikan. Dia diajarkan petani berbisnis hingga berikan sayur-mayur gratis kepada warga. Kisah ini kami rangkum dalam Fakta Baik. Kalau saya punya semboyan cuma satu, Mbak. Jangan takut memberi kalau kita mau berharap. Kita memberi sesama manusia dan kita pasti dibantu oleh Allah untuk kita sendiri. Jadi enggak usah khawatir kita. Kita menyenangkan hati orang, walaupun orang lain tidak menyenangkan hati kita. Kita minta biar Allah menyenangkan hati kita. Dianugerahi tanah yang subur, dapat ditumbuhi beragam tanaman di dalamnya. Tak heran jika medan milik indeks ketahanan pangan paling tinggi di Sumatera Utara. Alam yang begitu kaya, nyatanya tak sebanding dengan apa yang didapatkan oleh mereka yang berawatnya dengan sepenuh hati. Ya, para kaum petani. Menilik dan melihat langsung, serta terjun di antara para petani. Sosok satu ini bertekad hadirkan kehidupan yang lebih sejahtera bagi para petani. Inilah pahlawan kesejahteraan petani di Bumi Pertiwi. Indonesia termasuk sebagai negara agraris, bahkan masuk ke 25 besar peringkat dunia. Namun hal ini faktanya belum dapat menjamin kesejahteraan para petani di Indonesia. Para petani di sini contohnya yang kerap kali tercekik harga jual sayur yang terlampau rendah oleh para tengkulak. Beruntung ada Aibda Wahyu yang dengan suka rela selalu mengupayakan kesejahteraan para petani di sini. Aibda Wahyu Mulyawan, sosok mengabdi pada institusi Polri sejak 22 tahun yang lalu. 11 tahun belakangan, dirinya dipercaya menjadi babin kantik emas di wilayah Medan Labuhan. Hal inilah yang membuat dirinya makin dekat dengan masyarakat sekitar. Interaksi langsung tak berjarak, dirinya sadar, keresahan warga yang mayoritas hidup sebagai petani perlu lebih diperhatikan. Pria kelahiran 1983 ini sadar betul, petani di sekitarnya tak sejahtera. Hanya dapat untung minimal dari hasil panen sebab menjual produk taninya kepada tengkulak. Pak Brati, ini petaninya salah satu binaan Bapak juga? Ya, ini salah satu Pak Nanoh, nama beliau Pak Nanoh. Ini salah satu petani binaan Budang Sayur Kampitma. Jadi beliau hari-hari petani, kemudian hasil dari sini ini dikhususkan untuk Budang Sayur Kampitma. Nah, kemudian ada juga beberapa redakan kami yang dari petani sekarang sudah jadi pedagang. Jadi beliau pun mungkin di Insya Allah sebentar lagi masih jadi pedagang juga. Bisa saya ketemu sama yang sudah jadi pedagang? Ayo, kita langsung ke pasarnya Mbak. Ke pasarnya ya Pak? Ya, kita jumpa Mas Agung sampai ke sana. Berikan pelatihan secara bertahap. Ayub Dauwahyu awalnya hanya berikan pelatihan kepada beberapa petani saja. Lama-kelamaan, semakin banyak yang bergabung dan membuahkan hasil. Bisa bertani sekaligus berbisnis, tentunya dapat meningkatkan pendapatan mereka. Hidupnya pun lebih terjamin. Pak, berarti kalau mayoritas pedagang di sini itu binaan Bapak petani? Ya, ini binaan dari sekitar 300 orang lagi. Ini kemudian mereka juga dari petani. Jadi yang kita hindarin seperti itu pula tadi. Berarti mereka di sini pendapatannya bisa lebih besar gitu ya? Ya, karena petani di samping dia menanam, dia langsung menjual. Tapi nggak apa-apa, nanti kita bisa koordinasi dengan Agung. Salah satu petani dan juga pedagang. Jadi nanti saya boleh ngobrol? Bisa, bisa Pak. Mari Pak. Ayo. Sebelum bertemu Aibda Wahyu, petani yang sudah bekerja keras di daerah ini tak dapatkan imbalan setimpal. Pekerjaan sebagai petani juga tak dilirik oleh anak-anak muda. Karena dianggap tak dapat hasilkan banyak uang, pun juga tak bisa jamin kehidupan di masa depan. Setelah banyak yang hidupnya berubah jadi lebih baik, kini anak muda tak lagi ragu dan malu jalani pekerjaan ini. Pak Wahyu ini dari awal kami disupport melalui pembinaan. Dan dia mengasih juga kami sebagian supaya kami menjadi pendagang. Karena kan pendagang butuh modal, jadi kami dikasih juga modal supaya dagangan kami ini, kami punya modal lah supaya bisa berjualan dengan hasil kami dan membeli barang-barang lainnya. Sudah seharusnya di tanah agraris ini, petani jadi yang hidupnya bisa terjamin dan bukan sebaliknya. Berbekal niat ikhlas, membantu dan mengabdi, Aibda Wahyu berusaha untuk mewujudkannya. Sempat hidup sebatang kara, setelah seluruh keluarganya tersapu tsunami Aceh 2004 silam. Ia ingin membawa berkah buat sekitar dengan hadirkan manfaat untuk mereka. Habis tsunami mbak sempat berjanji, waktu saya belum hijrah satu hari sebelum berangkat ke Medan, saya sempat berjanji di pinggir laut di Pantai Lokna namanya. Ya Allah, kau ambil ayahku satu, akan ku cari seribu ayah, kau ambil ibuku satu, akan ku cari seribu ibu, kau ambil empat adikku, akan ku cari empat ibu adik. Ya Alhamdulillah sekarang sudah terjawab, niat saya di sini bagaimana saya membantu keluarga saya. Makanya yang saya anggap di sini bukan masyarakat binaan, tapi seperti keluarga. Saya pun dengan masyarakat tidak ada jarak di sini. Kapan saja dibutuhkan oleh masyarakat, saya siap dalam hal apapun. Bukan dalam hal sayur saja, dalam hal apapun saya bantu. Dedikasinya yang begitu besar untuk sejahterakan para petani. Buah kerja kerasnya pun sudah dapatkan apresiasi dari berbagai pihak. Tak terkecuali dari wakap polri, dirinya dan para petani diberikan hadiah berupa gudang sayuran. Lengkap dengan pendingin dan pengering air, agar dagangan petani yang belum terjual dapat dititipkan. Pak Beti, ini tuh gudang yang diceritain bisa buat titip petani, gratis Pak? Gratis, untuk petani gratis. Kenapa sih Pak ditaruh di gudang ini Pak? Karena di gudang ini punya kosterit, pendingin, beda dia, kemudian tahan lama. Jadi kalau sayur dalam ini, kalau sawi, kangkung, itu bisa satu minggu tidak ada perubahan. Jadi kalau ada kelebihan, bisa dititip sini? Ya, dititip dengan gratis, supaya petani tidak rugi. Kemudian ada juga yang bisa kami jual, kami beli ke petani dengan harga tinggi. Kalau yang tadi ibu-ibu di depan itu Pak, kan ada yang ngupas-ngupas, bersih-bersih itu siapa Pak? Di sini ada dua. Kalau yang laki-laki, membantu packing sayur atau mengantar sayur. Kalau yang perempuan, itu khusus membersih sayur seperti lepas bawang, putih cabai. Itu ada harganya loh mbak. Harganya kalau bawang merah itu Rp2.000 sekilo, bawang putih Rp2.000 sekitar Rp2.000. Itu berarti sekitar warga kampung sini juga? Jadi saya kasih nama kampung keliling ini namanya kampung pioner, kampung yang menghasilkan. Tak jauh dari sayur mayur, hasratnya untuk terus berbagi kepada warganya juga ia ambilkan dari sayur mayur para petani sekitar. Sayur mayur yang ia bagikan rutin secara cuma-cuma ini, ia rasa lebih tepat sasaran dan bisa langsung penuhi kebutuhan pangan mereka. Terus berupaya, terus mengembang tugasnya sebagai babin kamtip emas. Selain upayakan kesejahteraan para petani, ketatiban dan keamanan warga juga terus ia jaga. Salah satunya dengan membina anak-anak putus sekolah di Medan, yang kebanyakan karena terlibat tawuran dan kekerasan di kalangan remaja. Good people di gudang milik Pak Wahyu ini, kemudian beliau sering kali dibantu oleh anak-anak binaannya. Ada yang mantan preman, mantan tukang tawuran, ada yang mantan pecandu narkoba juga. Mereka kemudian ditampung di sini, dibina dan diberi kesempatan untuk menata hidup mereka lagi supaya bisa jadi lebih bermanfaat. Jadi kenapa Wahyu dari kapan terus ngikut ke sininya kapan? Saya ngikutnya waktu dia ngajak saya, Kak. Kenapa sampai diajak? Saya diajaknya untuk saya berubah, Kak. Dulunya kenapa soalnya? Dulu saya suka bikin keriburan, Kak. Tawuran, tawuran, Kak. Meresah warga. Dulu kayak gitu? Dulu, Kak. Sekarang saya dibawa ke sini untuk saya berubah, Kak. Abdikan diri pada sebuah instasi yang bantu banyak keluarga di sekitar. Tak jarang, Wahyu kehilangan waktu bersama keluarganya. Miliki seorang istri dan empat orang anak. Perlu memiliki pengertian dan kesabaran akan waktu sang suami yang harus bagi tak hanya untuk keluarganya saja. Sedia. Maksudnya gini loh. Perjuangan bapak itu kan awalnya nggak seperti sekarang kan gitu. Dari dia gudangnya cuman dari papan gitu kan. Terus sempat saya marahin. Udah nggak usah kenapa gitu. Dia nggak dari sisi materinya di awalnya gitu. Hanya membantu para petani gitu kan. Karena tunggula-tunggula itu. Jadi, maksud saya kan kita cukup gitu. Ngapain jualan sayur gitu kan. Cuman dari sisi itunya tadi. Bapak tadi kan memang dia suka nolong orang gitu kan. Jadi, mungkin dari ihtiarnya itu sampai lah pada sekarang ini. Binaan dia pun banyak yang berhasil. Seperti yang pecanduna koba. Sekarang udah nggak kecanduan lagi. Bapak bukakan bengkel gitu kan. Terus petani-petani pun udah... Baratnya udah bisa mandiri. Terus mengabdi. Aibda Wahyu jadi pengingat untuk terus berdaya bagi masyarakat sekitar. Meski dirinya sudah mengemban sebuah jabatan di instansi tertentu sekalipun. Berawal dari kepakaannya terhadap kondisi petani di lingkungan sekitar, kini Pak Wahyu sudah berhasil membantu ratusan petani untuk hidup lebih mandiri dan juga punya penghidupan yang lebih layak lagi. Jadi, pengingat nih good people untuk kita untuk tak acuh dengan lingkungan sekitar dan bisa jadi saluran berkah bagi sesama. Mariana Tasya, Adnan Adi berbagi fakta baik.